Intro Halo teman-teman, balik lagi di channel gue Soalnya kita lanjut dari game Epic 7 guys Jadi hari ini ada update baru ya Epic 7 guys, jadi ada set story Baru mengenai si Dian Sama ada 2 karakter baru guys, Dian Sama Bas Oke, kita lihat dulu ya Di set story guys Eology for a Saint Oh Ini dia nih, keren ya Ada si Kerau juga guys, ini ceritanya pasti Bagus banget ya, dan ini kalian Bisa selesain Set story-nya Dengan bisa dapet banyak hadiah guys Jadi di reputation pun juga banyak hadiahnya Ada duty ke 1 Sampai ke duty ke Berapa nih Banyak banget guys, ini gue udah selesain banyak nih guys Ini hadiah-hadiahnya ya Dan kalau udah selesain semua nih Reputation-nya kalian bisa dapetin ini ya Apa, gold transmits Stone guys, lumayan, lumayan Dan ada bisa dapet exchange juga ya Kalian kalau misalnya main satu stack ya Itu dapet namanya wagon grass guys Dan ini bisa tukerin sama barang-barang bagus ya Ini kayak old pocket watch Memory imprint, ingredient Ini kayaknya untuk memory imprint si Bas kayaknya ya Ada katalis juga nih Gue gak tau ini buat katalis buat siapa antara Bas, kalo gak si Dian ya Ini Diannya lucu ya, kayak imut-imut tak berdoas lagi nih ya Aduh, gila, cakep Ada katalis, katalis Uh, ada molagora juga ya buat naikin skill Ada giga pantasma Jadi Aduh, banyak banget nih guys Wah, lumayan ya Hadiah-hadiahnya lumayan banget nih Uh, ini kalian yang susah nyari small sunbatch ada disini Wah, kenapa gak ada feng ya Gue butuh feng buat si Yuna padahal ya Jadi ini hadiahnya Di exchange dan di reputation dan di adventure-nya sendiri Ini banyak banget guys Stack-nya itu banyak habis ya Jadi ini stack-nya ini Ritania 20 tahun yang lalu guys Wah, keren ya Diceritain 20 tahun yang lalu ya Ini kalian mulai dari bawah ya Wah, ini stack-nya banyak banget nih Dari bawah ke kiri Nanti di stack 6 Greenwood Fortress itu ada 3 cabang guys Jadi kalian sebelum lanjutin ke stack 10 Kalian mesti nyelesain battle di 3 tempat ya Twilight Battle, Age of Purgatory, dan Iron Tomb Nah, ini 5x, 5x, 5x udah selesai Baru kebuka jalan ke stack 10 guys Dan lanjut-lanjut ke atas Sampai ke ini ya Raven Ball Audience Chamber Uh, disini kalian ketemu Frederick Nah, disini kalian abis dari sini ke stack 14 Ini juga kebagi lagi guys Menjadi 3 ya Kita mulai selesain quest di Forum Asylum, Blind Observe Fence Room, dan Jail Pit Baru kebuka lagi jalan ke stack 18 nih Ngelawan boss Ini panjang banget nih Tuh, sampai ke S segala macem ya Move to Final Battle Final Battle kayaknya yang bawah nih guys Uh Nah, ini baru selesai nih di Adversity Shrine Stack 30 Jadi lumayan panjang ya Dan bisa dapet hadiah juga dari ini ya Quest ya Jadi kalian selesain quest-questnya disini Dapet hadiahnya lumayan bagus-bagus sih guys Dan kalau selesai semua tuh dapet Moolagora Go Eh, pokoknya banyak hadiahnya deh kalau set story ya Oke, kita lanjut ke 2 hero baru guys Sebelum gue gacha ya Nanti gue bakal gacha guys Oke, hero barunya ada siap aja disini Tapi sebelum ke hero baru, ada artifact baru guys Gue akan kasih lihat kalian artifact baru buat Knight ya Karena si Buzz ini Knight ya Dia cintanya sama si Dian guys Ini Noble Oath Oh, gila ini gak marah bagus banget ya Art-artnya gue demen banget ya di Epic Seven Art-nya bagus banget Artifact untuk Knight Max Enchant Start-nya naikin HP 988 Attack 117, gede banget ya Bintang 5 guys Jadi, kalau kita pakai ini di Knight Itu kalau HP yang Knight-nya kita makin berkurang Defense-nya sama Efek Resistance-nya itu naik sebesar 25% Level 1 ya Untuk level Max-nya itu 50% Wow Gila ya Defense naik 50% Efek Resistance naik 50% guys Kebal Stone, kebal Debuff Lagitu defense naik 50% Wah, ini GG abis ya Makin badak aja nih Oke, langsungnya kita lihat hero barunya ya Ada yang bilang bagus, ada yang bilang jelek Nah, makanya langsung aja kita lihat hero barunya guys Kalau gue bilang si hero-nya gak jelek banget ya Lumayan bagus Apalagi bus-nya kalian dapet gratis Dapet gratisnya dari mana Bus-nya itu kalau kalian selesain side story-nya Stack 1 apa Pokoknya stack 1 sampe stack 3 Itu langsung dapet bus guys Oke, kita lihat di content of Britannia Ini dia nih Kita lihat bus dulu ya Ini bus gue udah dapet nih Ini dapetnya gampang guys Gratis pula ya Ini keren ya Ini kayak masih remaja gitu ya Ini cowok guys Oke, jurus pertamanya protective strike Bisa ngurangin attack musuh 50% chance Lumayan Dan damage-nya tergantung dari si bus punya HP ya Jadi ini pasti HP set kali 3 ya Shield blow jurus keduanya Jarang pake shield-nya dia 85% chance to dispel all buff Jadi kalau musuhnya banyak buff Kuarin skill 2-nya Maka buff-nya musuh hilang semua ya Oke, ini damage-nya tergantung dari HP dia Jadi ini pasti HP set semua nih Nah, ini juga skill ketiganya Ini keren banget ya Ini ngasih perlindungan ke satu party Degi itu grand immunity for 3 turn Jadi satu party itu kebal debuff guys Degi itu ngasih shield juga ya Selama 3 turn Wow, keren ya Ngasih shield sama immunity Wow, gil Jadi banyak banget nih Ini untuk lawan Oh, di PvE kalau boss-bossnya musuh Keluarin poison segala macem Nah, ini kalian mesti pake bass Kayaknya ini Kita liat Start-nya CP-nya 15.336 Health-nya 6.463 Defender 617 Yang jelek speed-nya doang guys Tapi HP-nya sama defend-nya lumayan gede ya Oke Bass Kita liat ke Dian Dian ini limited guys Jadi cuma ada di banner gacha ini doang ya Habis banner gacha ini habis Dian ini katanya sih gak bakal ada lagi Dan dia gak bisa nyerang Karena skill-skillnya itu ngebuff semua guys Bintang 5 dia ya Lack of judgment Oh Ini apaan ya Jurus pertamanya cuma Naikin combat readinessnya si Dian 10% Ya kan Kalau si Diannya ada buff jadi 20% Wah, kok gak ada nyerang musuhnya ya Ini jurus satunya sih agak gak gitu guna ya Ngapain dia naikin combat readiness dia ya Nah ini jurus keduanya katanya bagus ya Jurus keduanya ini shield guys Jadi nge-shield satu party Sama 2 turn Dan dispel satu debuff ya Oke Dia barrier-nya shield-nya itu tergantung dari max HP-nya si Dian Jadi dia otomatis pasti full HP set juga ya Yang penting skill 2-nya sih Untuk nge-shield satu party ya Dan skill 3-nya nih guys Katanya skill 3-nya bagus banget ya Saiyan Sprayer A miracle of the goddess manifest Naikin attack dan critical hit resistant Satu party Wow, ini buat arena oke juga nih ya Kalau di arena itu musuhnya kadang kebanyakan sess ya Dan itu critical-critical semua dan gila-gila parah Nah kalau pakai Dian ini Critical hit-nya gak bakal sakit-sakit banget guys Jadi cupu ya Wah, lumayan ini ya 3 turn loh Dari itu naikin combat readinessnya si Dian ini 50% Jadi si Dian ini bisa jalan terus-rusan nih Wah, ini sih ya Kalau gue bilang sih dia bagus pakai di arena ya Kalau di PvE kayaknya kurang Ini buffer Ini sih buffer guys Jadi untuk nge-shield sama naikin attack sama critical hit resistance ya Ini sih bagus buat arena kalau menurut gue Kita lihat kalau bintang 6 dia cuma 13.900 Attack-nya 600 Tapi gak bisa attack dia ya Speed test 103 Wow, defense-nya lumayan sih Ya ini emang khusus untuk ngebuff sih guys Kalau gue bilang sih bagusnya di arena dia ya Oke, selain start story 2 hero baru Kayaknya udah itu doang ya Kita summon-nya ya sekarang ya Limited Summon The End Ice Soul Weaver Waduh Ini cuma ada di gacha banner ini doang nih si Dian nih guys Oke, dari tanggal hari ini 29 sampai 12 Desember doang guys Oke, langsung aja kita gacha lah ya Oke, Dian come to papa Tunggu deh, Dian ini di bawah bibirnya ada tompel ya Iya, ada tompel guys Ada tompelnya dia ya, lucu ya Lucu loh, gue mesti dapet lo nih Soalnya lo lucu Come on Ini paling jelek nih ya Dapet bintang 3 artifact ya Paling ngeselin Oke lagi Ayo dong Ayo dong, Ayo dong Ayo dong Bocil Tunggu deh, Dian bintang 5 ya Berarti harus ada bocil keluar ya Wah, ini bocil mesti keluar guys Ayo, ini hero jelek nih Biasanya ini gue korbanin buat jadi fodder ya Disini ya Buat kasih makan Naikin bintang Si Enod Ayo dong Cus Ayo dong, Hoki dong Tunggu deh Gila ya Di sini gacanya lebih susah dari Tsubasa kayaknya ya Forest Totem Oke lanjut guys Ayo dong, Ayo dong Ayo dong Ayo dong Wah, gila ya Parah ya, parah ya Wuh, yes Dapet Clurie Clurie Gue sekarang lagi naikin Clurie ya Karena Clurie nya mau gue ubah jadi Falconer Clurie Dan ini nih Ini badak banget guys Ini kalo gue dapet Clurie lagi Jadi Clurie nya gue bisa jadi Memori Empirinnya bisa naik ya levelnya ya Lumayan lah bintang 3 nya yang gue mau tuh Clurie Ayo dong, Ayo dong Mieen Ayo dong Kasih gue Hoki kayak si Silia Madestina dong Aduh bintang 3 lagi Tapi hero, gue masih butuh hero dibanding artifact Oh my god Ini mah jadi bahan Bahan Tumbal Aduh Manusiasi gala jadi gue bahan tumbal Ayo dong Smilegate, come on Gila lo, dari tadi belum ada bisa 4 ya Subah Oh gue pindah Oh gue pindah Oh Yes Hero dah, hero ya Will you call me Kali? Run with me Run with me Di sini Aduh Ini nicknya lucu ya Igennya Chollie ya Aduh Gila ya Kita lihat si Chollie ini matanya indah sekali ya Warna biru ya Terus gitu bibirnya Aduh ini bener-bener waifu banget ya Cakep dia ya Tapi katanya Chollie yang ini gak gitu bagus Bagusan yang dia versi Moonlight ya Assassin Chollie ya Ambush Ambush dynamic Dating and getting stealth Oh dia mesti ngilang baru Damagenya makin gede guys Jadi mesti pake artifact yang bisa ngilang ya Attack with an invisible blade Decreasing combat readiness and grinding stealth Oh jurus keduanya dia bisa ngilang tuh Sama kurangin combat readiness musuh 30% ya Oh dia pake speed guys Jadi mesti pake speed set nih Attack with a dagger and bomb Kissing the enemy combat readiness Oh iya ini apa? Jurusnya ngurangin combat readiness musuh terus ya 50% loh Oh kalau dia lagi ngilang Itu bisa nge stun enemy Bisa nge stun ya Wah ini sih lumayan sih ya Oke lumayan ya dapet bitang 4 hero lah ya Oke lanjut ya lanjut ya Gue masih ada apa nih Mesti ada bisa 12 kali lagi guys 12 kali lagi Hajar Ayo dong Dien dong Come on Dien Yes Bubah Nah kalau gak ada bocil disini Disini gajanya udah ketahan banget ya Kalau gak ada bocil keluar pasti jelek guys Oh Renan Memorandum Ini katanya bagus banget ya Bisa naikin speedcaster Kita paling diserang ya Ini katanya bagus banget nih Bisa jalannya cepet habis Tapi kemarin kemarin gue buang lagi Itu bagus banget guys yang tadi Bintang 3 effect tadi bagus habis Aduh bocil Kapan keluar bocil Aquaros Ini kayak gak gitu bagus ya Aduh penuh lagi Mateng lu Oke lanjut Ayo dong Gila Gila Eh tadi coli bilang 4 Wih Wuh Wuh Yes artifact 4 Aduh kenapa gak hero 4 Aduh Kaladra Wuh baru guys Gue belum punya ya Ini kaladra mukanya siapa ya Mukanya siapa ya Kaladra If the enemy is debuff Damage dealt increase By 5% Wuh Jadi kalo musuhnya Kena debuff ya Kena racun Atau poison Atau apa ya Atau kena stun Maka si mage ini bisa Ngasih damage Lebih gede 15% guys Untuk mage ya Oke Dapet bintang 4 Kita mesti keluar guys Untuk nge-reset Dia punya RNG ya Katanya sih gitu Masih bisa 10 kali lagi Masih banyak lah ya Masih ada kemungkinan Dapet nih guys Ayo dong Ayo dian Bocil Mau ngeluarin Bocil Susah banget ya Karena kalo gak ada Bocil gak bakal Dapet bintang 5 Soalnya Wadki Ini gue gak tau Gunanya apa tuh Mising-mising Ayo dong Kasih bocil dong Bintang 3 artifact Gue paling benci Dapetnya Sampah abis Mandolin Butterfly Ini katanya bagus nih 4% chance To granddad Exaten Kalo diserang Ayo dong Ayo dong Bocil Nongol kek Nongol di Kanan Gimana di kanan Gila Artifact 3 lagi Men Ayo dong Ayo dong Ayo dong Kuat bocil Ayo bocil Aduh Gila ya Wah Gila Busuk banget Busuk banget Sih Wah Ini apa Aduh Envoy pipe Kayaknya jelek ya Aduh Gila Ini Di tas gue Penuh ya Wah Gila Parah Wah Oke lanjut Mengganggu aja nih ya Lagi serius banget nih Oke 6 kali lagi Guys 6 kali lagi Ayo dong Ayo dong Dien Ayo dong Ayo dong Kalo gak Dien Kalo gak Artifact yang binang 5 Buat kenet yang baru Juga oke lah Itulah Ayo dong Ini Gila ya Hoki nya Katanya sih Drop rate nya Dikurangin ya Waktu awal-awal Dapet destina Masih Dapet destina Masih Masih tinggi Ini sekarang Drop rate nya Dikurangin jauh Nih Gatau kenapa Ayo dong Bocil keluar Gila Parah Dapet destina Oh my god Gila ya Mau dapetin buffer GG Susah banget ya Aduh Berapa kali lagi 4 kali lagi Oh my god Biasa gue detik-detik terakhir Dapet guys Ayo dong Ayo dong Dia tahu ya Detik-detik terakhir Biasa gue dapet guys Cegir Ah Si Bocil gak keluar-keluar Aku pusing Aduh Dapet manusia guguk lagi Mau bisa guguk Ngapain disini lu Tadi udah manusia serigala Karena manusia guguk Wih Ayo dong Ayo dong Ayo dong Ayo dong Bocil keluar dong Please Wah Gila bener Gila bener Oh my god Aduh Aduh Ini Aduh Aduh Ini monster biasa Tapi cantik ya Gue bingung ya Aduh Berapa kali lagi Dua kali lagi Dua kali lagi Abisin aja lah Abisin aja lah Abisin aja lah Udah lah pasrah gue lah Wah Gila parah Gila Gila Ini RNG nya parah banget ya Gila bener Oke terakhir lah ya Nah udahlah lemes gue guys Hah Mungkin di diemin bentar dulu nih Diemin bentar dulu ya Satu Dua Tiga 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 Empat Tiga Tiga Empat Tiga Tiga Adon keakhir kasih gua bocil Aino bocah, kilit, keluar Gila Gila drop rata parah banget Gila sumpah loh Aduh ini Helga juga gua jadiin tumbal ya biasanya Aduh Abis, sedih banget ya Gila Parah loh Abis guys, bete banget ya Aduh Ini gold transmit stone gua udah 11 guys Jadi 1 gold transmit stone lagi Gua bisa buka moonlight summon 2 kali ya Yah Yah gak dapet guys Yah gitu deh Gacha kali ini guys, jadi Gacha nya sampah semua ya Aduh gila bener-bener gak ada yang bagus parah loh Tadi bintang 4, coli juga kayaknya Biasa aja gak gitu bagus banget ya Oke, gua mau coba Sebelum, gua mau coba sekilas si bus ya Ada animasinya gak ya Kita coba yuk Di mana ya, di battle sini aja ya Oke, kita cobain bentar ya guys Si bus Si bus Si bus Kita coba disini deh Eh tunggu deh, jangan disini Kalian aja gua lewatin ini Oke Oke Gua pake si bus Mana si bus ya Si bus Si bus Si bus Si bus Mana ya Bus Si bus Bus Where are you Nah ini dia Oh ganteng ya si bus ya Oke kita liat skill 3 nya ya Kau mau di build Sampai Nah ini dia Guntur Aduh Dian Kenapa lu gak masuk ke tim gua sih Aku akan menunjukkan kepercayaan Aku akan menunjukkan kepercayaan Aku akan menunjukkan Jangan takut Tidak ada animasi Aku akan menunjukkan kepercayaan Aku akan menunjukkan kepercayaan Ketika ada animasi Aku akan menunjukkan kepercayaan Skillnya Skillnya Ada animasi Penonton kecewa Tidak ada animasi Dian ada animasi skillnya apa enggak ya? ada kayaknya ya? wah ini Buzz mengecewakan ya, gak ada animasi skillnya nih apa jangan-jangan si Buzz nanti ada speciality chance ya tapi gak tau juga sih ya tapi saat ini sih si Buzz ini gak ada animasinya ya oke biasanya gue kalau sambil ngehandi adventure gue bawa satu folder ya guys folder itu tumbal ya yang buat naikin bintangnya jadi bisa monster biasa bisa pantasma jadi lumayan ya sekali jalan jadi naikin folder juga guys oke stack clear nah ini lumayan dapetin wagon grass ya bisa kita tukerin sama hadiah tadi thank you udah nonton video gue guys gacha gue yang kali ini suram ya, drop rate nya bener susah banget guys aduh di end, tapi nanti besok-besok gue pasti bisa gacha lagi lah dan semuanya dapet di end ya thank you guys udah nonton video gue jangan lupa untuk like dan subscribe untuk mendukung channel gue ya sampai ketemu di video selanjutnya guys, bye-bye thank you guys udah nonton video ini jangan lupa untuk like dan subscribe untuk mendukung channel gue ya sub indo by broth3rmax 0800885 0099019 Terima kasih.